Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi pada video pembelajaran IPA Pada video kali ini kita akan mempelajari tentang perkembang biakan tumbuhan lumut Tumbuhan lumut atau brio pita merupakan tumbuhan peralihan antara talopita dan kormopita Karena tubuhnya belum bisa dibedakan antara akar, batang, dan daun secara jelas Tumbuhan lumut tidak memiliki pembuluh angkut Hidup di daerah lembab, di batang pohon, dinding sumur, tebing, dan sebagainya Reproduksi generatif dengan menghasilkan gamet atau sel kelamin Sedangkan reproduksi vegetatif menggunakan spora Namun ada pula yang menggunakan kumcuk atau genai dan fragmentasi atau potongan tubuh Lumut yang biasa kita jumpai pada umumnya berada pada fase gametovid Bagian-bagian tubuh lumut Bagian atas ini merupakan bagian sporovid atau yang dapat menghasilkan spora Terdapat spora nyung dan seta atau tangkai Serta bagian bawah adalah gian gametovid yang dapat menghasilkan gamet Di sini ada stolon dan rizoid Jenis-jenis tumbuhan lumut Ada tiga jenis yaitu lumut daun, lumut hati, dan lumut tanduk Metagenesis tumbuhan lumut Metagenesis adalah pergiliran keturunan dari fase aseksual ke fase seksual maupun sebaliknya Dimulai dari spora yang tumbuh menjadi protonema atau lumut muda Kemudian protonema akan menghasilkan arkegonium dan anteridium Arkegonium akan menghasilkan sel telur dan anteridium akan menghasilkan sel spermatozoid Kemudian sel sperma dan sel telur akan melebur pada proses pembuahan sehingga menghasilkan zigot Zigot nanti akan tumbuh menjadi sporovid muda Dan sporovid muda akan tumbuh menjadi sporovid dewasa untuk kemudian menghasilkan spora kembali Nah begini skemanya Lumut sebagai tumbuhan perintis atau pionir Tumbuhan perintis merupakan tumbuhan yang mengawali terbentuknya habitat tumbuhan lain Tumbuhan lumut disebut tumbuhan perintis karena terbentuk di daerah kosong ataupun rusak sebelum tumbuhan lain dapat hidup Sebagai tumbuhan pionir, lumut akan tumbuh dan mati membentuk nutrisi tanah Pursus ini bersamaan dengan pelapukan fisika dan pelapukan kimia yang akhirnya membentuk tanah Sehingga pada akhirnya tumbuhan lain dapat hidup pada daerah tersebut Demikian materi pada video kali ini Semoga bermanfaat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh